Pagi-pagi Ambiar Sobat Ambiar di hari Senin ini kita berharap semoga Sobat Ambiar tentunya semangat untuk menjalani aktivitas Dan kami juga selalu berharap Sobat Ambiar yang menyaksikan termasuk juga teman-teman Perlan86 Semua kru yang bertugas selalu diberikan kesehatan Amin Dan yang terpenting adalah selagi kita punya waktu untuk memberikan perhatian kepada orang yang paling kita cintai Terutama orang tua ya Apalagi keluarga orang tua ya Orang yang kita kasihi berikanlah perhatian dan waktu dengan sepenuhnya Sebelum waktu itu memang tentu saja selalu ada batasnya Di pagi hari ini di pagi-pagi Ambiar kita membuka dengan berita duka Kami semua mengucapkan turut berbela sungkawa Atas kehilangan kepergian dari Ibunda Kalina Oktarani Ibu E.N. Wardana yang mehembuskan nafas pada tadi malam pukul setengah dua belas malam Kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar tentu saja mengucapkan turut berbela sungkawa Semoga tentunya almarhumah diberikan tempat terbaik Dan juga khusnul khotima Amin Dan kami juga berharap semoga untuk proses pemakaman diberikan kemudahan dan juga kelancaran Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran untuk Kalina Oktarani Ya Kalina yang kuat Peluk erat kami dari studio pagi-pagi Ambiar untuk Kalina dan juga keluarga yang lainnya Dan sebenarnya pagi hari ini kami memang berencana untuk mengundang Vicky Prasetyo Tapi memang karena kepergian dari Ibu E.N. Yang tentu saja membuat Vicky Prasetyo yang kita ketahui juga Walaupun memang hubungannya dengan Kalina sudah tidak ada Tapi memang begitu dekat sekali dengan almarhumah Makanya Vicky Prasetyo hari ini tidak bisa hadir di pagi-pagi Ambiar Kita juga berikan doa untuk Vicky Prasetyo juga semoga diberikan kesabaran juga Karena begitu dekat sekali ya Dan untuk itu Sobat Ambiar sekali lagi kami mengucapkan turut berbela sungkawa Kalina yang sabar yang tabah Baik dan tentunya buat Sobat Ambiar yang menyaksikan Kita juga akan menghadirkan bintang tamu Dan bintang tamu kita yang pertama ini juga Kita sih melihatnya ada berita kemarin cukup mengejutkan Mengagetkan pasti dan sedih juga ketika membaca beritanya Karena bintang tamu yang pertama kita ini menjadi korban berita hoax Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar Ini dia Nia dan Nia Nia dan Nia di pagi-pagi Ambiar sehat Alhamdulillah Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Alhamdulillah Orang lagi segar begini cantik seperti ini Betul, betul Ada berita hoax Terima kali pertama ketika seorang selebriti dikabarkan meninggal dunia Dan itu adalah berita hoax Berita palsu ya Dan kali ini kenanya ke Tehnia dan Nia Karena zaman sekarang bukan hanya apa namanya Bukan hanya apa yang lagi rame Indra itu Indra Kent Tapi sekarang itu media-media yang ilegal itu banyak banget Dengan memberitakan berita-berita yang hoax Tete itu tau berita itu awalnya dari mana tuh? Pasti nyampe ke telinga Tehnia dan Nia Tidung Posisi di mana itu Tehnia? Saya lagi di rumah Teman-teman nanya nih Tiba-tiba kan handphone saya memang lagi di restart Jadi gak aktif Teman-teman kaget Wah jalan-jalan bener Katanya kamu gimana baik-baik aja Ya Alhamdulillah ini saya bales WA-nya Kok ada kabarnya begini-gini Hah? Emang kabarnya banyak banget yang masuk Syukur deh baru denger Orang-orang di luar katanya ngomongin ini Bukan satu dua orang, puluhan Jadi banyak yang Whatsapp masuk segala macem? Iya banyak-banyak nanya Enggak soalnya beritanya begini Hah? Itu berita dari mana? Terus Tete sempat liat sendiri langsung di Youtube? Iya, iya liat sendiri Saya pikir tuh mungkin Ada yang namanya sama Terus mungkin terjadi sesuatu gitu Ini berita yang kemarin sempat beredar di media online ya Artis senior tawas Pas dia dan Nyati dikabarkan meninggal setelah alami kecelakaan di Pasteur Begini kabar selengkapnya Ini saat lagi ada beritanya beredar dimana-mana di media sosial, di media online saat itu Tendia lagi ngapain? Malah saya nggak, saat itu lagi nggak buka medsos lainnya Saya lagi main-main aja sama cucu seharian Lagi males buka Whatsapp juga Sudah kemalemnya baru Baru tahu Katanya kecelakaan di Bandung astagfirullahaladzim Saya pikir Kaget juga ya Iya, tapi tekninya memang sebelumnya sebelum ada berita ini beredar Memang sempat ke Bandung? Enggak, nggak ke Bandung Belum ke Bandung Berarti orang yang membuat berita ini bohong gitu ya? Bukan, karena nggak ke Bandung kan si tete-tete Iya, nggak ke Bandung Banyak ya berita-berita sekarang ini Banyaknya media jadi orang bikin-bikin pinter semua Tapi gimana perasaannya Tendia dan apa yang dipikirkan setelah tahu ada hoax seperti ini? Berbesar hati aja Berbesar hati aja kita sebagai manusia kan Harus positif Ya mudah-mudahan mereka juga mendoakannya baik-baik gitu aja Tapi ada rencana untuk bikin laporan nggak sih Tendia dan Nyati? Ini kan berita hoax gitu ya Dimana ini juga ada undang-undangnya undang-undang ITE buat siapa yang Yang memberikan berita-berita hoax dan juga menyebarkan Menyebarkan berita-berita hoax Gini loh Karena kalau kita melaporkan ini itu buat saya gini Waktu dan Malas ya Waktunya itu nggak ada saya pikir lebih bagus digunakan dengan hal-hal yang lebih Ada prioritas yang lebih utama gitu ya Lebih utama gitu Itu Tapi keluarnya sempat ada yang panik terus datang ke rumah nggak sih? Ada teman-teman sebagian yang datang ke rumah Pengen lihat aja gitu gimana Bener atau nggak Atau jalan-jalan teman-teman Aduh yang bales WhatsApp tadi siapa ya? Betul-betul Dan sempat kan saya nggak aktif Saya nggak aktifin handphone itu Mereka panik juga karena nggak aktif handphone Iya tiba-tiba nggak aktif Aduh udah handphone nggak bisa dihubungin katanya Makanya mereka datang ke rumah Padahal saya memang sengaja lagi di restart Saya diemin dulu Pas ketemu mereka bilang apa? Ketemu langsung Aduh orang itu bener-bener ya katanya Bikin berita bikin kita panik Kok nggak takut ya Toya nggak takut dosa Terutama ya Pertanggung jawab moralnya itu loh Pasti Tapi kayaknya sekarang itu Nilai-nilai norma Keimanannya mungkin udah mulai tipis Tapi juga mungkin Kenapa pelaku-pelaku hoax ini Mungkin mereka juga mau cari subscriber Followers Betul-betul Betul-betul Supaya trafficnya di media online Media sosial Banyak yang ngeklik Banyak yang ngebuka Oh mungkin juga ya Keuntungan juga buat mereka mencari keuntungan Oh iya bisa jadi ya Betul Ini apa yang ingin disampaikan Untuk mereka yang terlibat Atau memang sering beberapa kali Membuat berita bohong Berita hoax Ternia daniati sebagai seorang korban Mau bilang apa Tentunya untuk yang menyebarkan berita Semoga sadar Tidak lagi Karena kan itu Berita itu bikin panik orang Bikin orang nggak enak Seandainya mereka yang terjadi juga bagaimana Mudah-mudahan tidak bikin lagi ya Itu aja untuk artis lainnya Jangan dibikin lagi lah Kasihan Terima kasih Katanya kabarnya seorang Ternia daniati ini sempat Akan menggadaikan rumah Kita mau kasih lihat dulu Beritanya nanti diklarifikasi ya Kita lihat yang lainnya Jadi bener memang ada rencana untuk menggadaikan rumah Tidak Tidak sih Ya sekarang tidak murah Dan kalau masih disini masih Ya oke lah itu baru saya berfikir aja Baru rencana saya ingin saya jual Tapi kalau memang ada yang mau beli cepat Ya kenapa juga enggak Asal sesuai harganya aja Iya Oke jadi jual rumah itu memang karena Butuh gitu ya Iya Ya memang Kita saya memerlukan itu untuk Katanya bisnis untuk bisnis dengan teman-teman Ya ada juga tapi itu tidak prioritas Prioritas Jadi prioritas utamanya ya Pak Teh Prioritas utamanya ya saya pikir Itu tidak digunakan rumah itu juga kan Oh bukan rumah yang ditempatkan sekarang Bukan Tidak digunakan ya saya pikir ya Kenapa juga anak saya malah anak saya Ya mohon maaf Teh Kan kondisinya kan teteh bilang semua anak dibiayai oleh teteh sendiri Emang mantan suami kan juga sukses Enggak ada sedikitpun mungkin untuk membantu anak Eh ada sih sekali-kali ada Ada ya Iya Tekniknya tapi emang rumah aset ada berapa totalnya ya Kalau boleh tahu Enggak enak ya saya kalau ngomong dipikir Kalau ngomong soal Arta kayaknya sensitif buat saya Tapi ya kalau ada pertanyaan baru saya jawab Sebetulnya saya juga gak mau Itu terlalu pribadi banget ya Harusnya kan gini Kenapa sampai misalkan saya mau Menjual Menjual rumah itu Pertama memang anak saya yang minta Ma udahlah katanya cari aja lagi tempat lain ma Gitu Terus Udah gitu kan jarang juga kesitu daripada Memang sekarang ini sedang dikontrak temen saya Tapi saya baru sonding-sonding aja Ya siapa tau bisa diiklani pagi-pagi Ambiar ada yang mau beli rumahnya Iya Dijualan apa teh rumahnya Di daerah mana Di daerah Kemang Oh di daerah Kemang Di daerah Kemang guys Dijual rumahnya Tenia Bagus Hoki katanya Tapi kan kemarin itu ada yang bilang katanya Bukan dijual digadaikan Tapi ternyata sekarang sudah diklarifikasi bahwa niatnya bukan digadaikan Bukan digadaikan tapi dijual Cuma ada yang memberi masukan atau mungkin ada yang menegur pihak dari teh niat dan niat Untuk menjual rumah Kabar yang kita dengar juga bahwa Mbak Nia dan Niati sekarang ini teteh lagi cari pinjaman uang Enggak Enggak itu bohong berarti ya Enggak Ini yang bikin gosip ini Aduh gimana itu teh Betul gak teh Saya ya Kan biasanya semua juga bukan dari saya Tapi alhamdulillah Kalau saya ada yang ngomong gini gitu Jadi masyarakat ingat saya terus kan Udah terserah aja Rumus gratis Iya iya Biar ajalah Orang mau ngomong apa buat saya Alhamdulillah aja Ini karakter cara berfikirnya seorang artis besar ya Namanya juga artis Iya harus siap dengan segalanya Tapi tetap harus diklinifikasi ya teh Supaya tidak menimbulkan dosa Karena kan orang sekarang ini macam-macam berfikir Kalau dosa itu gak keliatan Kalau saya takut Karena kenapa kita bisa bohong sama orang Tapi kan Bagaimana ya hati kita gak bisa Jadi itu berita tidak benar bahwa sedang mencari pinjaman Enggak Buat saya pribadi Iya Buat sorry Buat saya pribadi ya tidak gitu Oke Karena saya pikir ya Kalau memang anak juga maunya Udah lah mah Dijual aja Buat apa mama Blah-blah-blah Akses itu gak mau tinggal Bahkan aku tuh gak mau mah tinggal di Indonesia Kenapa Udah pusing kali dengan segala macam niat ini itu Jadi beritanya benar-benar ini ya Apa terkesan tuh bahwa seorang teh niat dan niat itu lagi butuh duit banget gitu ya Iya hidupnya lagi bener-bener terpuruk sampai ngejual semuanya gitu ya Tapi kita semua yang duduk sini butuh duit banget tau Iya betul Semuanya gak ada yang gak butuh duit Enggak seandainya pun ya Seandainya pun menjual mobil Menjual rumah Mungkin siapa tahu ingin membeli yang lebih bagus dari ini Masalahnya juga selama itu adalah aset pribadi Termasuk itu cari Tidak mengaku ya say Selama kita memang punya aset Kalau mau dijualnya tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Termasuk mencari pinjaman juga sah-sah aja Sah-sah aja Iya sebetul Tapi kalau dari seorang teh niat dan niat itu kan kebutuhan banyak jelas juga Tadi juga bilang bahwa untuk anak-anak juga Iya karena Iya karena kalau sekolah di luar itu kan biayanya Gak kecil ya tadi Gak kecil Iya Lumayan gitu Dan itu betul-betul yang harus ada deposit Diam Uangnya stand by begitu Nah kalau tehnya tuh penghasilannya sekarang dari mana? Apa masih nyanyi, masih rutin, segala macem Kan lagi pandemi ini Investasi Ya ada lah beberapa ada yang investasi Tapi kadang-kadang ngeri-ngeri juga ya jantungan juga Lo investasi gitu Gak ikut ikutan investasi kayak kreziris kreziris gitu kan Aduh gak Takut saya Yang pasti-pasti aja Tapi kalau ada usaha gitu ada gak sih teh? Ada, ada usaha Walaupun tidak besar Dapetnya kecil-kecil ya tapi alhamdulillah Tapi baruka ya teh Usaha apa teh? Usaha apa? Siapa tau bisa dipromosin di Instagramnya Dewi Persik loh teh Wah Wah Salam gitu Follower gue masih dikit Tadinya gue pikir tehnya tuh usahanya salon gitu rambutnya soalnya bagus dulu loh Ya ampun Keset terus rambutnya kan Jangan teh bagaimana kalau kita usaha emas aja Usaha emas makin kesini makin... Berlian juga Oh usaha berlian teh nih ya? Berlian dong Iya dong Kalau kayak berlian gitu kan Nyimpen aja Saya rasa sih lebih menguntungkan Nyimpen Nyimpen Kita juga minta teh-teh klarifikasi untuk apa yang terjadi sama Putri Tercita Kita punya artikelnya Putusan Fonis segera dibacakan Putri Nia Dhaniati Olivia Natania Merasa tak bersalah akan ajukan banding Sedang putusannya tuh kapan teh? Hari ini tapi yang saya denger gak ada rencana ajukan banding Gak apa Kita lihat aja belum ada gitu loh rencana untuk itu Karena saya sudah berbicara dengan lawyer saya dengan timnya Karena udah seperti keluarga kan Dan anak saya juga bilang Sudahlah apapun keadaannya Terima aja doain aja mak gitu aja Jadi kalau berita itu judulnya Kadang-kadang saya bingung judulnya tuh suka heboh-heboh Iya supaya dibaca ya ketika Iya kadang aduh gitu Isinya enggak wadah Isinya enggak seperti itu Tapi maksudnya Kalau kayak begini kan Takutnya Mempengaruhi Apa Mempengaruhi majelis hakim Putusan maksudnya Putusan maksudnya Padahal Tidak belum ada rencana apapun Hanya ingin tahu aja kapan-kapan Pasti kan lawyer saya udah ngomong Hari ini sidang putusan jam berapa Pagi ini Pagi ini Pagi ini Mudah-mudahan Kabar gembira ya teh Itu sidangnya masih online atau sudah langsung Tetap muka langsung Sidangnya Ini ya Online Online Tapi kalau pengacaranya Harusnya Kamera TV aja Kondisi OI sekarang gimana yang kita tahu Alhamdulillah Sehat Dia bilang baik-baik aja Mas saya Doanya aja ya Buat mama Buat OI Doa Buat biar OI Kuat Biar OI Bisa menjalankan ini Tentu tipsak gila Pastinya kangen dong ya Ya lah Namanya ibu sama anak ya Pasti kangen Apa sih yang dikangenin Ketika harus jauh dari OI Apa biasanya yang dilakukan bersama Kadang dia orangnya suka rame Rame dan Senang nyanyi juga Suka menghibur dengan goyangannya dia lah Kalau Dewi kan memang sudah Sudah dari bodinya langsing Juga kalau goyang bagus Terus anak saya juga bisa Walaupun dia besar Bisa Dia lagu-lagu apa aja Dia bisa Lagu Jawa pun dia bisa nyanyi-nyanyi Jadi suka Kangen aja Rame Merame Kalau kangen biasanya tekniknya ngapain Kangen sama OI Kalau kangen Lihat cucu saya juga kan sudah Mukanya tuh hampir sama sama OI Berarti cucu lagi sama Teteh Cucu saya sama saya terus Bahkan dari semalem Tahu saya mau shooting ini Dia mau ikut Oma bangunin dong Aku mau ikut Aku mau ikut Oma Umur berapa Teteh kalau boleh tahu Umur 7 tahun Oh 7 tahun Cuma kan kalau ikut begini Takut Pas denger Atau ditayangkan Takut dia lihat Teteh Ya walaupun memang sulit untuk ketemu langsung Sama OI Tapi dia pernah curhat gak sih kondisinya disana seperti apa? Hmm Curhat Anak saya itu pintar ini ya Menyembujikan Menyimpan apa yang dia Bahkan Jangankan anak saya Cucu saya juga gitu Jadi kalau dia habis nangis Kelihatan matanya merah Gak tahu kenapa Terus Saya tanya Kamu kenapa merah? Ini cucu saya nih Terus dia bilang Enggak gapapa Oma Yang bener Tadi habis nangis Enggak aku gak nangis Aku main berbi Terus saya peluk langsung dia nangis Iya Apalagi OI Menutupi perasaan Menutupi perasaan Menutupi perasaannya Pintar Harapannya untuk OI apa sih tadi? Tentunya dengan semua kejadian ini Harapan saya OI bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi Lebih hati-hati Lebih Waspada dengan segala macam Keadaan dan di sekeliling dia Apa yang ingin disampaikan Untuk OI hari ini Apabila lagi nonton ya Mungkin ya Semoga OI Tentunya bagaimanapun OI Siapapun OI Tetap Mama Sayang sama OI Dan Mama selalu mendoakan OI Yang terbaik Apalagi hari ini Dapat Acara Tuncutan Keputusan dari Hakim Maksud saya Semoga Ada keringanan yang jauh lebih baik Gitu kan Amin Amin Dari kesalahan Kita akan kembali sesaat lagi Tetap di pagi-pagi Maksud Bila Terima kasih Terima kasih.